Assalamualaikum, hai guys ketemu lagi dengan Mbak Fari di komeni tekno, disini gue akan mereview salah satu flagshipnya Xiaomi yaitu Mi 10T Pro Mi 10T Pro mempunyai storage ada yang 8x128 dan 8x256 nah untuk 8x256 ya dihargai dengan Rp 6.990.000 nah kalian bisa beli di marketplace kesayangan anda Mi 10T Pro yang gue pegang saat ini berwarna silver dengan mempunyai storage 8x256 untuk bedanya sendiri sangat bongsor tapi enak banget untuk digenggam nah untuk Mi 10T Pro sendiri memiliki dimensi dengan tinggi 165,1 mm lebar 76,4 mm dan bobotnya sendiri sekitar 218 gram untuk Mi 10T Pro nya sendiri nah untuk ukuran baterai nya Mi 10T Pro memiliki 5000 mAh dengan kapasitas tinggi dan mempunyai pengisian daya cepat 33W untuk bezel kanannya ada tombol power plus fingerprint dan tombol volume up and down untuk bezel bagian bawah dari Mi 10T Pro terdiri dari SIM tray USB port C dan speaker bezel bagian atas dari Mi 10T Pro terdiri dari sensor remote antena dan speaker untuk bezel kiri dari Mi 10T Pro hanya ada antena untuk bezel bagian belakang dari Mi 10T Pro ada 4 kamera dan 1 piece dan bahannya sendiri terbuat dari polikarbonat Mi 10T Pro Mi 10T Pro mempunyai resolusi layarnya 66 inch dengan refresh rate nya hingga 144Hz layarnya sudah dilapisi dengan koning goldila glass 5 untuk Mi 10T Pro sendiri mempunyai skor antutu sekitar 630 ribu bisa kurang bisa lebih tergantung dari kondisi endpointnya sendiri Mi 10T Pro dibekali dengan prosesor quadcom snapdragon 865 nah untuk kondisivitas yang sudah menggunakan modem X55 untuk kondisivitas 5G yang secepat kilat nah untuk andreno nya sudah 650 oke guys gue lagi mencoba bermain mobile legend di Mi 10T Pro dengan settingan rata kanan untuk kamera belakang Mi 10T Pro dia terdiri dari 3 kamera yaitu yang pertama 108MP 13MP dan 5MP nah untuk resolusi ultra tertinggi kamera utamanya yaitu 108MP untuk lensa nya sendiri memakai Samsung XMX dengan ukuran sensor 1 banding 1 per 3 untuk perekaman dari Mi 10T Pro yaitu ada 8K dengan resolusi 24 per 30fps 4K dengan 30 per 60fps dan Full HD Plus yaitu 1080 per 30 per 60fps kamera depan dari Mi 10T Pro berukuran sekitar 20MP nah untuk lensa nya sendiri menggunakan lensa dari Samsung S5 S5 K3 T2 untuk video perekaman kamera depan dari Mi 10T Pro itu Full HD Plus 1080p dengan 30fps untuk fitur-fitur dari Mi 10T Pro terdiri dari dia sudah mempunyai NFC konik pintasnya sudah 5G dan didirai dari sensor fingerprint mempunyai face unlock dan speaker nya sudah dual speaker kelebihan dari Mi 10T Pro adalah kameranya sangat oke di kelasnya yang kedua Snapdragon 865 dengan performa nya sangat dasyat mempunyai daya baterai yang sangat besar refresh rate nya mempunyai layar tinggi sampai 144Hz mempunyai dua speaker konektasnya sudah 5G untuk kamera zoom nya sampai 30 kali kekurangan dari Mi 10T Pro yaitu tidak ada namanya telephoto untuk bobot nya sangat besar nah untuk model nya sendiri tidak jauh beda dari seri S cukup sekian video gue Rene Mune review Mi 10T Pro jangan lupa like, comment, and subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax